Libur Natal 2023, obyek wisata di Kabupaten Kebumen dipadati pengunjung. Tak terkecuali obyek wisata pantai seperti Pantai Pecaron, Pantai Menganti, dan Pantai Karangbolong. Ramainya obyek wisata didukung akses jalan yang baik. Agus dan Henning, wisatawan asal Purwokerto, mengaku senang berwisata ke pantai yang ada di Kebumen. Apalagi, kini akses jalan menuju obyek wisata pantai sudah mulus. Bahkan selain mulus, jalan dari Kecamatan Ayah hingga Karangbolong juga sudah diperlebar. Hal ini membuat perjalanan lebih nyaman dan waktu tempuh menjadi lebih singkat. Terakhir kebumen kapan ya, wisata jalan? Terakhir ya, satu tahun yang lalu lah, kalau nggak salah. Gimana setelah berujung kali ini? Alam diri. Alhamdulillah, luar biasa. Terutama akses jalannya sudah mulus. Tadi saja saya begitu naik ke Logendeng, sudah benar-benar pangling, jalannya sudah luar biasa. Mulusnya sampai ke ini, Pantai Karangbolong. Ini aksesnya kan gini, Pak. Aksesnya naik turun ya, berkelok. Jadi kalau penuju jalannya terlalu dekat dengan arah tujuan, mungkin agak geragap ya. Bahasa Banyumasnya itu agak geragap itu. Apalagi yang sama sekali belum pernah lewat jalan sekitaran sini. Jadi paling nggak dari mungkin sekitaran satu kilo sebelumnya itu ada, sudah ada rambu bahwa satu kilo di depan, belok kanan ke pantai apa. Belok kanan ke pantai apa. Seperti itu. Jadi wisatawan itu nggak kaget begitu nyampe, oh ternyata sini pantai ini, oh seternyata ini pantai ini gitu. Jadi mungkin bisa direncanakan. Nanti kalau lewat sini, mampir di pantai ABCD. Karena ini luar biasa banyak sekali pantai-pantai yang indah di sekitaran sini. Sementara itu, Abil dan Gatan pengunjung di pantai Pecaron asal Purwakerto juga senang mengunjungi pantai di Kabupaten Kebumen. Menurutnya, pemandangan alam di Kebumen sangat bagus dan masih alami. Mereka juga pangling dengan akses jalan yang saat ini bagus sekali. Lenskripnya masih asli. Lenskripnya masih asli, jadi masih sangat enak dinikmati lah. Dan terutama itu jogging. Jogging praktiknya itu bagus. Karena terus terang kami berdua itu menikmatinya, menikmati wisata alam seperti itu. Jadi sambil untuk wisata, kita jalan, olahraga gitu. Harapannya ya semoga bersih, lebih bersih lagi sama dijaga, mungkin kebersihannya aja ya. Tapi nyaman nggak sih kalau wisata terhubungnya? Nyaman banget. Sambutan positif juga disampaikan Jamintan pedagang di pantai Pecaron. Menurutnya, akses jalan yang baik menuju obyek wisata berdampak pada peningkatan pengunjung. Ia berharap jalan mulus terus dijaga, sehingga ekonomi masyarakat terus bergerak dan meningkat. Dari Ayah, Tim Liputan Kepumen TV, memberitakan. Terima kasih.